Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Tentang series Miss Marvel Yang kemarin sudah tamat ya teman-teman Di episode ke-6nya Mindblowing banget, meninggalkan berbagai macam Misteri tentang originalitas Dari karakter Miss Marvel itu sendiri Yang disinyalir seorang mutant ya teman-teman Oke, jadi pertanyaan Yang tentunya sering ditanyakan oleh orang-orang Sebenarnya timeline dari series Miss Marvel ini Terjadi pada waktu kapan ya Pada tahun berapa After Endgame tentunya teman-teman ya Jadi ini merupakan hal yang krusial banget Karena ketika kita menonton Marvel Cinematic Universe Movie Khususnya series dan film-filmnya di bioskop Harus mengetahui Timeline order dan Chronological order pada setiap Film dan seriesnya Agar semuanya terkoneksi dan terhubung teman-teman Jadi gak lost atau miss ya Apakah film ini sesudah dari film yang ini Atau film yang ini sesudah dari film yang itu Nah jadinya tidak akan bingung Kalau kita tahu timelinenya Sebenarnya untuk chronological order Timeline dari setiap film-film dan series Marvel Studios Itu sudah ada di aplikasi Disney Plus ya teman-teman Tetapi kita harus butuh evidence Atau bukti scene-nya di dalam film atau seriesnya itu Yang bisa mendukung dan memperjelas kembali Sebenarnya pada tahun kapan terjadinya Oke jadi sebenarnya untuk timeline ini Aku sudah pernah bahas di videonya Thor Love and Thunder Ketika aku buat timelinenya itu sebenarnya ada di mana Karena ini berbarengan ya Rilisnya juga berbarengan Untuk miss Marvel series dan juga Thor Love and Thunder Dimana Thor Love and Thunder ini Bisa diasumsikan terjadi pada tahun 2025 Di pertengahan atau di depan ya teman-teman Karena sesuai dengan percakapan antara Thor dan juga Jane Foster Ketika mereka ini sudah tidak bertemu dari 2017 sampai 8 tahun lamanya Nah jadi bisa kita kira-kira aja di tahun 2025 Sama seperti film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Dan juga series Moon Knight Semuanya terjadi after Spider-Man No Way Home Tidak terkecuali untuk series miss Marvel juga ya Menurut chronological order Disney Plus Itu semua terjadi pada tahun 2025 Berbarengan dengan series Moon Knight, Doctor Strange dan juga Thor Love and Thunder Oke jadi untuk series miss Marvel ini Terjadinya pada tahun 2025 Di pertengahan atau awal ya teman-teman Sebenarnya ini tersirat banget terlihatnya di series Ketika di Avengers Con Pada saat festival Avengers Disitu kan banyak banget ya Boot promosi berbagai macam karakter Avengers Seperti Thor, Hulk, Iron Man, Black Widow Dan salah satunya adalah promosi wisata di New Asgard Terlihat sekali ya di boot promosi New Asgard ini Mereka mempromosikan holiday dan paket-paket pariwisata mereka Sama seperti di Thor Love and Thunder Kalau kalian masih ingat scene di Thor Love and Thunder Disana King Valkyrie itu expand ya Untuk pariwisata memajukan ekonomi di New Asgard di Thonsonburg Dari mulai bekerjasama dengan pemerintah setempat Membuat brand-brand dan juga merchandise Tentang Infinity Con, Es Krim Infinity Pokoknya banyak banget ya hal kreatif lainnya Yang dipromosikan di New Asgard Juga dipromosikan di Avengers Con ini Untuk menarik minat pariwisata Nah itu salah satu clue-nya ya teman-teman Bahwa ternyata memang benar timeline dari Thor Love and Thunder Yang terjadi di tahun 2025 Berbarengan dengan series Miss Marvel Oke clue berikutnya Ialah pada saat end credit scene film Sang Chia in the Legend of the Ten Rings Dimana terlihat disana ada Captain Marvel Carol Danvers dan juga Bruce Banner ya teman-teman Terlihat Captain Marvel disini Rambutnya sudah bertumbuh dan panjang seleher Dan mirip banget saat dia muncul di end credit scene Miss Marvel Dan terlihat dari rambutnya itu sama banget dengan yang di Sang Chia Jadi pastinya kejadiannya itu after tahun 2024 Seperti timeline Sang Chia itu sendiri yang terjadi di tahun 2024 Oke clue berikutnya yang menunjukkan lebih tepatnya bulan berapa Itu terjadi pada hari perayaan Idul Adha di series Miss Marvel Kalau gak salah episode kedua Dimana pada saat itu Bruno berkata kepada Kamala Oh sudah Idul Fitri lagi Terus Kamala akan menjawab Benar namun ini yang lebih kecil The Laser One Jadi ini mengindikasikan perayaan hari besar Islam yang kecil Dan tidak sebesar Idul Fitri Yaitu Idul Adha Karena kalau Idul Fitri agak kurang cocok ya Karena tidak ada scene berpuasa disana Dan mungkin kalau kita prediksi Idul Adha di series Miss Marvel Itu disamakan maybe ya dengan kita Yaitu terjadi pada bulan Juni gitu Jadi pertengahan 2025 Sebenarnya ini masih perdebatan juga ya Ini Idul Fitri atau Idul Adha Karena di sepanduk banner promosi mereka Berkata donate your zakat today Maksudnya itu seperti menganjurkan zakat sekarang Kayak seperti Idul Fitri ya Zakatnya seperti wajib gitu Jadinya ya masih ada pro dan kontra juga Tapi aku masih tetap percaya Bahwa ini adalah Idul Adha Karena lebih kecil Sesuai apa yang dikatakan Kamala kepada Bruno Nah jadi itu ya teman-teman ya Bukti-bukti atau clue-cluenya di series Miss Marvel Memang tidak terlalu jelas banget Ditunjukkan tahun berapa Seperti mungkin di series Hawkeye Ada tanggal dari party Christmas tanggal 2024 Dan series lainnya yang lebih jelas ngomongin tentang tahun kejadiannya itu Jadi disini tuh kayak tersirat banget Dan juga teman-teman tau ya Bahwa di series Miss Marvel ini Ada DODC Atau Department of Damage Control Yang dimiliki oleh agen federal disana Yang bisa banget ya menunjukkan gimana sebenarnya series Miss Marvel ini Berset 2-3 tahun after Endgame DODC yang merupakan divisi turunan dari Sword Ini muncul juga di Spider-Man No Way Home Dan juga akan muncul di series She-Hulk Attorney at Law tanggal 17 Agustus nanti Sama banget ya Penjara yang memenjarakan Najma Dan kawan-kawan klan Destin lainnya Sama dengan yang memenjarakan Emil Blansky atau Abomination Pastinya kita bisa berasumsi bahwa timeline 2 series ini tidak jauh beda Atau berdekatan juga di tahun 2025 Kayaknya loh ya Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Timeline order untuk series Miss Marvel ini Semoga bisa menambah informasi kalian Dan membantu teman-teman semua yang masih bingung Sebenarnya Miss Marvel ini dan film-film lainnya Itu berset terjadi pada tahun atau timeline berapa Dan memang semuanya terkoneksi all connected Karena timeline ini memang kadang membingungkan juga ya Dari pihak Marvelnya ataupun di seriesnya Itu terkadang tidak langsung mencantumkan tanggal berapa Atau langsung ngomong Semuanya tersirat Kadang kita lihat dari poster-poster Rehabilitasi blip Project musical Promosi berbagai event dari Marvel Studios itu sendiri Dan juga kadang tersirat juga ya guys Pada interview director, writer dari berbagai project itu juga Jadinya memang kita harus memperhatikan easter egg-easter egg ini Di series-series berikutnya di Marvel ataupun filmnya juga Kalian juga bisa banget ya untuk bantu ngomongin timeline ini Ataupun mengoreksi kalau aku ada yang salah Oke teman-teman semuanya Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time